Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 5 SD Muntas kita bertemu lagi ya dengan pembelajaran tematik bagaimana kabar kalian hari ini semoga bukuru berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajarnya nah anak-anak hari ini bukuru akan menyampaikan pembelajaran tematik tema sembilan subtema tiga pembelajaran dua yaitu tentang karya seni rupa daerah sebelum kita mulai marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wabila islami dina wabimuhammadin Hai anak-anak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi ciri khas karya seni rupa daerah baik kita mulai ya seni rupa daerah adalah cabang seni rupa seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional Hai karya seni rupa dua dimensi berubah karya tekstil misalnya kain batik kain tenun dan kain songket karya seni rupa tiga dimensi contohnya ukiran kayu keramik dan patung nah anak-anak secara umum karya seni rupa daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut yang pertama bersifat kedaerahan yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah yang ketiga corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi geografi suatu daerah dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial nah untuk fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa emosi dan mencerminkan segala sesuatu baik suka duka dan marah selain itu juga sebagai media mengekspresikan cita-cita pandangan hidup watak bentuk corak bahan dan tekstin yang kedua fungsi sosial fungsi sosial ini sebagai media pendidikan sebagai media hiburan atau refreshing sebagai media komunikasi dan sebagai media keagamaan nah berdasarkan jenisnya seni rupa daerah terbagi menjadi dua yaitu yang pertama seni rupa murni dan yang kedua seni rupa terapan seni rupa murni adalah seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsinya contoh lukisan dan patung sedangkan seni rupa terapan yaitu karya seni seni rupa yang mengutamakan fungsi tetapi tetap memperhatikan seni keindahan contohnya batik ukiran kayu dan gerabah nah anak-anak itu tadi penjelasan tentang karya seni rupa daerah sekarang ada tugas untuk kalian ya coba perhatikan baju batik yang dimiliki keluarga kalian diantara beberapa baju itu tentu ada keberagaman bentuk dan motifnya nah apakah yang mempengaruhi perbedaan motif batik tersebut terus apakah ada ciri khas batik suatu daerah dengan daerah lain kemudian diskusikan ciri khas batik dari beberapa daerah yang ada di Indonesia bersama orang tua kalian nah kalian bisa mengerjakan tugas ini di buku tulis tematik ya jika sudah selesai kalian foto dan segera kirim ke wali kelas masing-masing ya bagaimana anak-anak bisa dimengerti ya tugasnya hari ini alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai terima kasih telah memperhatikan pembelajaran dari bu guru tetap semangat belajar dan jangan lupa sholat 5 waktu serta sholat Tuhannya ya anak-anak tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada baik bu guru akhiri ya pembelajaran hari ini semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat anak-anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati